Hai salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat bertemu lagi dengan channel saya dan pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman pernah mengalami hotspotnya error atau tidak terdeteksi oleh HP yang lain Ya akhirnya Hai bingung juga ya tetapi setelah diberitahu sama teman caranya itu ternyata sangat mudah dan sederhana sebelum kita lanjutkan bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis Hai kawan-kawan ku di seluruh Indonesia Mari kita lanjutkan apabila kawan-kawan pernah mengalami hotspotnya error atau tidak terdeteksi oleh HP yang lain ada tiga tahapan yang harus dilakukan yang pertama adalah mematikan HP dan menghidupkan kembali nah jadi ini langkah yang pertama adalah langkah yang sangat mudah silahkan HP kawan-kawan matikan dulu kemudian hidupkan apabila pada tahap pertama tidak berhasil maka kita lakukan dengan tahap yang kedua yaitu melakukan restart HP saya akan contohkan cara merestart HP ini kebetulan HP nya adalah HP Xiaomi Redmi 5a jadi cara untuk merestart HP ini ada di sebelah kanan nih tombol kanan tinggal di tekan saja lihat caranya kawan tekan agak lama ah sehingga disini muncul tuh muat ulang ini disini kita klik muat ulang akan ada ketuk untuk memulai silahkan di klik Hai tunggu sebentar ini adalah cara atau tahapan yang kedua untuk merestart HP apabila hotspot kita tidak terdeteksi oleh HP yang lain ya jadi ini cara yang kedua adalah dengan cara merestart nya Hai nah kita tunggu Hai hal-hal seperti ini sebenarnya sering dijumpai ya bukan hanya pada HP Xiaomi saja HP yang lain juga kita kadangkala sering mengalami hal seperti ini ada yang mengalami tiba-tiba sinyal pada HP Android kita penuh tetapi tidak bisa internetan atau loading terus kemudian kita mencoba hotspot dan ternyata hotspot kita itu tiba-tiba tidak bisa terdeteksi oleh HP yang lain Hai Nah itu adalah hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang sering dikunjungi oleh para pengguna HP Hai setelah re-start dilakukan ya silahkan kawan-kawan di hotspotkan kembali diaktifkan hotspotnya kemudian di cek sama HP yang lain apakah sudah terdeteksi atau belum kalau sudah terdeteksi ya berarti tidak usah ke langkah yang ketiga atau ke langkah berikutnya karena memang langkah yang kedua saja sudah berhasil artinya hotspot tidak error lagi dan kalau langkah yang kedua masih juga tidak berhasil maka kawan-kawan sekalian kita lakukan tahap yang ketiga jadi ini ya tahap yang ketiga adalah dengan cara mengubah kata sandi atau passwordnya jadi yang dimaksud dengan mengubah disini menghapus ulang dulu kata sandi yang sudah ada dibersihkan dulu dihapus kemudian diketik ulang kata sandinya mau yang itu juga boleh atau diganti dengan yang baru juga silahkan tahapannya seperti ini kawan-kawanku kita masuk ke setelan ya nih ada ini kita klik setelan tuh kan ya setelah disini kita masuk ke hotspot portable nah yang ini hotspot portable ya kita klik nah ini eh nama jaringan hotspot nya ini namanya adalah dan hotspot nya ini ya tidak diaktifkan ya alias mati ya kemudian setelah itu kita masuk ke ini atur hotspot portable nih yang ini klik ya nah ini eh nama jaringan hotspot nya ini namanya adalah redmi wawan ya nah setelah itu lakukan mengubah sandi ya atau menghapus atau mengubah silahkan mau yang mana supaya kelihatan kita diklik dulu ya nah ini adalah sandinya obes 1234 apakah kawan-kawan mau menggunakan yang ini atau diganti yang baru silahkan ya saya akan menggunakan yang ini dulu ya tetapi ini harus dihapus ulang kita hapus sampai habis nah tuh sudah kosong silahkan harus membuat minimal 8 huruf atau 8 karakter sekarang saya akan menulis yang tadi lagi ini kata sandinya maksudnya supaya tidak lupa obes 1234 jadi kata sandinya sama dengan yang tadi tetapi dihapus dulu setelah dihapus diketik ulang ini harus minimal 8 kalau 9 10 bagaimana ya silahkan tidak masalah ya yang penting minimal harus 8 karakter atau 8 huruf kalau sudah ya kita kembalikan dan ini di atas tuh silahkan untuk di klik setelah masuk ke sana ya kawan-kawanku kemudian kita ini kembalikan dulu nah dan kita harus masuk ke kartu jaringan kita masuk ke kartu jaringan seluler klik karena HP saya memiliki 2 kartu jaringan maka kita harus masuk ke kartu jaringan yang aktif artinya yang dipakai internetan ya ciri-cirinya yang dipakai internetan adalah ada huruf atau aktif APN nya dan ini kebetulan yang aktif adalah yang kedua hmm kita lihat dulu ya tuh nama titik akses APN nama titik akses APN berarti kartu yang aktif adalah kartu nomor 2 ya kita kembalikan ke kartu nomor 1 supaya tidak bingung kawan ku saya akan klik Indosat Oredo tuh kan tidak ada nama titik akses APN nya ya berarti kita jangan masuk ke yang ini tetapi masuknya ke yang nomor 2 yang ada APN nya silahkan di klik ya tuh nah nama titik akses APN hmm dan silahkan di klik hmm ya setelah itu kita lihat ke bawah di bawah ada setel ulang silahkan ini di klik setel ulang kawan ku hmm ya penyetelan ulang setel APN ini artinya sudah berhasil dan sekarang kita kembalikan hmm kembalikan ke beranda dan kita tinggal mencobanya ya mencobanya kita aktifkan hotspot nya ini bisa dari sini yang mengaktifkannya nih bisa dari atas tuh ya ya redmi wawan sudah aktif ya silahkan untuk dicoba kawan ku kalau sudah aktif begini pengalaman saya ini sudah berhasil dideteksi oleh HP yang lain ya barangkali sampai disini kawan-kawan ku mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu dan bermanfaat buat kawan semua jadi HP nya bukan hanya HP Xiaomi saja yang mengalami hotspot error ya kurang lebih seperti itu HP yang lain juga barangkali sama ya kurang lebih sama cara menghidupkan mematikan cara restart dan tahapan yang ketiga ya silahkan diubah dulu kata sandi kemudian di ketik ulang mudah-mudahan bermanfaat kawan ku pertemuan hari ini sampai disini cara mengatasi hotspot yang error terima kasih telah menonton video saya Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh beberapa jangan lupa lihat lihat ya harus mortgage kosong an